Oke, kita lanjutkan yang barusan, seri barusan ya, jadi kepotong sedikit tadi videonya, maaf ya, oke sekarang, nah kita lihat berarti, dari sini kita lihat tadi ya, bahwa pertanyaannya adalah berapakah jarak benda itu dari posisi awal, posisi awalnya adalah pada saatnya sama dengan 0, itu 1,2, kemudian posisi awalnya adalah saatnya sama dengan 1, berarti 2,9 tadi, nah jarak antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 adalah delta Y kuadrat, R itu akar dari delta Y kuadrat ditambah delta X kuadrat, delta Y nya adalah 7, 7 kuadrat, delta X nya adalah 1 kuadrat, berarti akar 49 tambah 1, akar 50, akar 50 itu sama dengan akar dari 25 kali 2, Atau sama dengan 5 akar 2, kalau gitu jawabannya yang C, oke, Oke, ini bisa saya hapus, kita lanjutkan, Ke soal berikutnya, nah disini kita lihat sebuah balok ini berada, sebuah balok berada pada suatu bidang diri dengan elevasi 60 derajat, Masa balok itu 1 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekun, gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusur bidang ke atas sebesar 10 N, oke, nah, Nah, pevisi yang geresikan kinetik yang mungkin adalah berapa, jadi ini saya punya balok seperti biasa, ini seperti ini, kira-kira ya, Nah, balok ini masanya 1 kg, begitu, 1 kg masanya berapa berarti, masanya sama dengan 1 kg, berarti beratnya ini 1 x 10, Karena gravitasinya berapa, gravitasinya adalah 10 meter per sekun kuadrat, gitu ya, berarti ini 10, Ini jadi beratnya ya, masa kali gravitasi, oke, nah sekarang gaya minimum untuk mendorong, saya punya gaya disini, F minimum, gitu, F minimumnya ini adalah berapa, 10, 10 Newton, gitu, untuk mendorong balok itu menyusur bidang ke atas adalah 10 Newton, Artinya 10 Newton ini adalah gaya minimal supaya bisa menyusur bidang ke atas, gitu, Nah, pertanyaannya adalah gaya gesekkan kinetik yang mungkin antara balok dengan bidang ini, Oke, karena disini kita nggak tahu data percepatannya, ya, kita bisa menggunakan konsep gesekkan kinetik dulu dalam keadaan setimbang, Nah, atau tepat akan bergerak, rest jumlah gayanya itu sama dengan 0, Artinya ketika kita dorong ke atas, ini kan ada gaya gesekkan, ketika dorong ke atas, gaya gesekannya kemana? Gaya gesekannya ke bawah, karena berlawanan arah dengan gerak benda, Gesekannya disini, gitu ya, tetap gesekan, Gesekannya apa? Gesekannya statik, kalau tepat akan bergerak, artinya seperti itu, oke, Nah, ini ada gaya normal ke atas, normal, benar, gitu, ya, oke, Nah, seperti biasa, ini resultan gayanya, berarti kan jumlah gaya ke atas, Berarti F min, Yang searah dengan arah gerak benda, kita buat positif aja, Konvensinya yang berlawanan negatif, Nah, berarti F min dikurangi, apa, Dikurangi proyeksi disini, hati-hati, kita juga punya proyeksi gerak benda ke arah sumbu bawah ini, Nah, kan sudutnya disini ya, sudutnya itu 60 derajat, disini 60, Berarti, nah, kesini itu 60 juga, sudutnya disini 60, Ini 60 derajat, Kalau gitu, ini tuh seperti, seolah-olah sumbu X, Yang seperti saya tadi jelaskan, berarti, Ini tuh, Mg cos 60, Atau 10, Dikali cos 60, 10 ini dari mana? 10 ini adalah tadi, M kali g ya, beratnya, Nah, sementara, disini juga ada gaya proyeksinya, Ke arah bawah yang berlawanan dengan arah gerak benda, Yaitu 10 kali sin 60, Gitu ya, Ini bisa saya buat, Ini bisa saya nyatakan dengan istilahnya, Ini kan W, Yang ke bawah ini W, Nah, Kalau ini W, Berarti ini WX, Saya bilang gitu ya, Kalau X-nya ini ke bawah, Nah, ini W, Atau, Ini WY deh, Gak apa-apa, Ini WY, Nah, Sementara ini adalah, WX, WX, Oke, Nah, teman-teman, Sekarang kita lihat, Berarti, Fmin, Berlawanan dengan WX kan, Berarti berlawanan dengan WX minus WX, Habis itu, Apalagi tadi minus FS, Nah, BG saya akan setelah, Itu sama dengan 0, Gitu ya, Karena yang berlawanan ini kan, Yang ke atas, Jadi kalau saya gambarkan ulang, Ini adalah Fmin, Ke atas, Terus ada yang ke bawah, Itu ada 3, Eh, ada 2, Sorry, Yaitu, WX, Terus yang ke bawah lagi ada, FS, Nah, Kira-kira, Begitulah, Ya, Perlawanan, Fmin-nya adalah 10, Dikurangi WX-nya adalah, 10 dikali sin, Ya, 10 dikali sin, 60, Dikurangi, Nah, Gaya gesekan satris ini adalah, Mu S, Dikali, Gaya normal, Ke atasnya ada gaya normal, Jangan lupa, Dan gaya normal ini, Sama aja dengan gaya berat, Benda yang ke bawah, Ya, Karena, Jumlah resultan gaya, Ini kan arah sumbu X, Nah, Jumlah resultan gaya Y ini, Sama dengan 0, Yang ke arah Y ini ada apa? N, Dikurangi, W, Y, W-nya adalah, 10, Cos, Sorry, N, N dikurangi, W-Y, Sama dengan 0, Kalau gitu, N-nya sama dengan, W-Y, Sama dengan W-Y, Itu adalah, 10, Dikali apa? Apa tadi? Dikali, Sorry, Oke, teman-teman, Jadi, Ini tadi sudah benar ya, Gaya minimumnya adalah 10, Kemudian, W-X-nya adalah 10, Kali sin 60, Dari mana, W-X-nya ini proyeksi dari, M-G ini ke arah, Sumbu X-nya, Disini, Benda yang miring ya, Kemudian, F-X-nya adalah, Mu-S kali N, G normal, G normal-nya adalah, Ini, W-Y, W-nya adalah, Proyeksi dari gaya berat ke arah sumbu Y ini, 10, Dikali, Cosinnya 60, 10, Cosin 60, 10 dikali setengah, Gitu ya, Nah, Berarti ini tuh, Mu-S dikali N, Mu-S dikali N, Ingat, Kalau gaya, Gesecan itu, F-S itu, Rumusnya adalah, Mu-S dikali gaya normal, Nah, Disini gaya normalnya sama dengan W, Berarti, Kali 10, Dibagi 2, Nah, Ini sama dengan 0, Kalau gitu nih, 10-nya bisa kita coret nih, Coret 10, 10, 10, Berarti, Nah, Ini 1 dikurangi sin 60, Berarti 1 dikurangi sin 60, Berapa? Setengah akar 3, Ya, Akar 3 per 2, Gitu ya, Sama dengan, Mu-S, Dibagi 2, Oke, Nah, Ini 2 dikurangi akar 3 per 2, Kesini aja, Lanjutannya, Berarti, 2 dikurangi akar, 3, Bagi 2, Itu sama dengan, Mu-S dibagi 2, Nah, 2-nya bisa diceret, Berarti, Mu-Snya 2 dikurangi akar 3, 2 dikurangi akar 3, Itu adalah 1,73 lah, Dihapal aja, Jadi, 0,27, Oke, Nah, Koefisien gesekan statik benda ini, Material ini adalah 0,27, Pertanyaannya bukan gesekan statik, Tapi gesekan kinetik, Koefisien gesekan kinetik ini, Ini pada umumnya, Mu-K ini kurang dari mu-S, Ya, Kan gaya gesekan statik ini adalah, Kita punya G, F-S itu sama dengan, Mu-S dikali N, Sementara F-K, Sorry, F-K, Sama dengan, Mu-K, Dikali gaya normal, Gaya normalnya kan sama, Nah, Kalau misalnya gaya gesekan, Pada umumnya, Kalau untuk material yang sama, Setelah sebuah, Kan awalnya benda ini didorong, Setelah didorong, Ketika gaya normal, Gaya minim, Gaya dorongnya ini, Lebih besar daripada gaya perat, Gaya penahannya, Gitu ya, Lebih kecil, Maksudnya lebih kecil dari gaya gesekan statiknya, Maka, Benda ini kan diam, Resulkan gaya nya 0, Ketika sama, Ketika sama, Gaya minimumnya ini lebih besar, Sama dengan gaya gesekan statik maksimum, Maka tepat akan bergerak, Nah, Itu masih berat, Masih diam bendanya, Nah, Ketika si gayanya udah lebih besar, Ini kan gaya minumnya 10, Ketika gaya minumnya, Gayanya udah lebih besar daripada gaya gesekan statik maksimum, Maka bendanya udah bergerak, Yang ketika bergerak, Maka, Ketika benda bergerak ke atas, Maka yang bekerja adalah gaya gesekan kinetik, Gaya gesekan kinetik ini, Pada umumnya, Lebih kecil daripada gaya gesekan statik, Oleh karena itu, Maka keefisien gesekan kinetik ini, Pada umumnya kurang dari keefisien gesekan statik, Untuk material yang sama, Untuk bidang biring yang sama, Kalau gitu, Keefisien gesekan kinetik yang kurang dari 0,27, Yang mana yang paling menekati adalah yang A, Oke, Begitulah kira-kira teman-teman, Oke, Kita lanjutkan, Sekarang, Ke soal berikutnya, Kita hapus dulu, Terima kasih telah menonton! Nah, Soal yang terakhir ini, Tentang, Apa? Tentang, Apa ini? Kombinasi antara vegas, Kemudian bidang miring, Dan, Apa itu? Cut roll, Ya. Baiklah, Kita lanjutkan, Ke soal yang terakhir, Tentang kombinasi dari, Oke, Tadi kita lanjutkan ya, Tentang, Ya, Sekarang, Di sini kita punya, Sistem, Sebuah, Mechanical system, Seperti ini, Sudah kemiringnya, 30 derajat, Bidangnya licin, Jadi, Lebih mudah, Kemudian, Apa itu? Sistem berada dalam, Badan setimbang, Artinya, Tidak bergerak, Tidak bergerak, Tidak bergerak, Tidak bergerak, Tidak bergerak, Kemudian, Kita tahu, Di sini, Masa cut roll, Dan masa pegasnya, Diabaikan, Nah, Pertanyaan nanti, Jika setiap masanya, Itu dijadikan dua kali, Maka, Jawabannya, Bagaimana nanti? Apakah, Si, Konserta pegas, Dan, Perpanjangannya ini, Dijadikan dua kali juga, Atau, Mana yang diubah? Gitu ya, Kira-kira seperti itu. Nah, Ini sebenarnya, Jawabannya, Bisa kita lihat seperti ini. Ini kan, M1 ini, Dia punya berat, M1 kali G, Terus, Dia punya proyeksi ke arah, Geraknya, Di sini, Terus, Proyeksi ke bawah, Karena sudutnya 30 derajat, Sudut 30 itu sama aja dengan sudut yang, Yang ini nih, Nah, 30, Ini 30 juga. Kalau gitu, Ini M1 G, Ini M1, G dikali cosinus 30, Nah, Karena ke arah, Seperti itu. Kemudian proyeksi ke sini, Itu adalah, M1 dikali G, Dikali sin, 30. Bisa kita pelajari lagi, Yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, Sebenarnya bisa kita sederhanakan, Di sini ada tegangan tali, Tegangan talinya ini, Sebenarnya ada 3, Di sini ada T1, Katakanlah ini T1, Kemudian ini tegangan tali T2, Nah, Lalu di sini sebenarnya ada T3, Di sini kalau mau, Tapi T3 ini sebenarnya tidak ada, Yang saling pengaruhi, Berarti saling menghilangkan, Udah aja T1 dan T2, Gitu ya, Biar mudah. Nah, T1 itu sebenarnya, Tegangan talinya sama, Nah, Di sini, Aksi, Kemudian ini juga reaksi, T1 juga nih, Gitu, Ini reaksi-reaksi, Ini T1 juga ke sini, Sama-sama T1, T2 sebenarnya arahnya ke atas, Ada juga yang ke bawah, Karena mereka reaksi-reaksi, Kemudian ini beratnya adalah M2 kali G, Oke, Sebenarnya ini sistemnya bisa kita lihat, Ada tiga, Tiga-tiga sistem, Yang mudah, Ini kita tekanlah sistem satu ya, Yang pertama, Terus, Kita buat sistem yang kedua, Yang ke bawah ini adalah sistem ini, Cut roll, Dengan tegangannya ya, Anggap aja ini sistem kedua, Oke, Nah, Kemudian, Satu lagi yang ketiga ini nih, Nah, Ini sistem yang ketiga, Oke, Nah, Sekarang kita lihat, Dari sistem yang pertama, Kita punya persamaan nih, Yang ke bawah, Arah geraknya kan ke bawah, Jadi kita asumsikan nih, Yang searah dengan arah gerak benda, Itu positif aja ya, Nah, Yang berlawanan dengan arah gerak benda, Itu negatif, Kalau gitu, Dari sistem yang pertama, Kita lihat nih, Yang positif itu adalah M1 kali G kali sin 30, Sin 30 ini kan setengah, Jadi ini tuh sama aja dengan setengah dikali M1 dikali G, Gitu, Nah, Berarti ini sama dengan setengah dikali M1 dikali G, Gitu kan, Terus dikurangi tegangan tali, Ini yang ke atas kan tegangan tali T1, Terus di sini ada T1-nya ini sama aja dengan gaya pegas, Ini T1 ini saling berlawanan, Saling berlawanan yang di sini tuh, Yang ke kirinya, Yang ke bawahnya adalah sama aja dengan gaya pegas, Jadi T sama dengan gaya pemulihnya, Gaya pemulih pegasnya adalah K kali X, Gitu gaya pemulihnya, Jadi kalau pegas kita tarik, Nah, Kemudian dia akan melepaskan diri sendiri, Nah, Itulah namanya, Ya, Pemulih dari pegas sama dengan k kali X, Konsep terpegas kali X, Yang ada perpindahan panjang, Pertambahan panjang pegas ketika ditarik, Gitu, Nah, Ini sama aja dengan T1, Eh, T1, Iya, T1-nya sama dengan k kali X, Karena di sini kita punya dua buah T1, T1 yang atas, Oke, Ditambah T1 yang bawah, T1 yang bawah yang ini tuh sama dengan k kali X, Kalau T1 yang atas masih T1, T1 yang ada kaitannya sama dengan yang ini nih, T1 yang kaitannya dengan ini, Bisa kita cari belakangan, T1 yang bawah, Itu kaitannya sama dengan gaya pegas k kali X, Jadi bisa kita jadikan aja seperti ini kira-kira teman-teman, Jadi T setengah Mg itu sama dengan T1 ditambah T1 yang atas, Ditambah T1 yang bawah, T1 yang bawah sama dengan k kali X, Oke, Itu dari persamaan satu, Nah, Dari yang kedua gimana? Dari yang kedua tuh kita punya begini, Yang kedua ya, Nah, Kita lihat nih, Ini sepertinya kita punya sistem seperti ini, Sistem terbapak seperti ini tuh, Ini kan T1, Kemudian, Ini kan masa, Tegangan gaya dikali porosnya, Dalam persetimbangan, Itu, Yang ke, Cari, Yang ke arah kiri, Biasanya kita kasih tanda negatif, Yang ke sini, Basingannya negatif, Nah, Yang ke sini biasanya positif, Ini T2, Nah, Ini porosnya dari pusat ini, T2 ini porosnya adalah, Berapa nih dari pusat ke sini? Nah, Dari sini ke sini berarti kan, 2R, Karena, Diameternya 4R, Berarti ini tuh, T2 ini 2R, Ya, Porosnya lebih panjang, Sorry, Nah, Sementara ini, Nah, Sementara ini R, T2 ini porosnya 2R, Sementara T1 ini, Dia R, Yang ini, Ke atas, Dalam kondisi setimbang, Perkalian antara gaya dengan porosnya, Atau momen gaya, Itu ya, Itu sama dengan, Yang ke kanan, Sementara yang ke kiri, Jadi, Atau positif, T2, Kali 2R, Sama dengan, Dikurangi dulu, T1, Kali R, Sama dengan 0, Atau kita bisa lihat, Berarti T1 ini, Sama dengan, Ini kita coret ya, Coret R nya, Berarti T1 sama dengan, Dari sini tuh, T1 sama dengan, 2 kali T2, Dari hubungan, Yang kedua, Ya, Dari hubungan yang kedua, Kita punya, T1 sama dengan, 2 kali T2, Oke, Sekarang, Dari yang ketiga, Kita lihat nih, Dari yang ketiga, Apa yang ketiga, Yang searah gerak benar, Kan positif, Ke bawah, Negatif, Yang ke atas, Dikurangi ke bawah, Itu, Dalam keadaan setimbang, Resultan gayanya, Juga sama dengan 0, Ini semuanya, Resultan gaya sama dengan 0, Yang ke satu, Jadi, Tidak perlu saya tuliskan dulu, Lagi apa-apa, Jadi, Ini semuanya, Sebenarnya, Baik 1, 2 maupun 3, Itu, Sorry, Ini baik 1, 2 maupun 3, Itu, Kita menggunakan, Konsep, Jumlah gaya, Sama dengan 0, Gitu, Nah, Yang ketiga juga, Sama, Berarti, T2, Dikurangi, Sama dengan, T2 dikurangi, M2G, Sama dengan 0, Atau, T2, Sama dengan, M2 kali G, Kalau gitu, Dari 1, Kita bisa, Sudah dapat saja, Sekarang, Kita cuma, Menggunakan, Rumus yang pertama saja, Dari 1, Kita punya, Tadi, Kita kali 2 saja, Sama dengan satunya, Kita kali 2, Setelah disubstitusikan, Dengan nilai-nilai, Yang ada dari, Bagian 2 dan 3, Berarti, 2 kali setengah, M1G, Berarti kan, M1G, M1G, Terus, T1, Kita pindah ruaskan, Ke kiri, Jadi, Min T1, T1 nya, 2 kali T2, Berarti, T1 nya, 2 kali T2, T2 nya, M2 kali G, Berarti, T1 nya apa? Dikurangi, 2 kali, Kan T1, 2 kali T2, T2 nya, M2 kali G, Berarti, 2 kali, M2 kali G, Oke, Nah, Ini sama dengan, K kali X, Kalau saya punya, Sistem ini adalah, Sistem dalam keadaan setimbang, Kalau sistem baru, Misalnya, M1 aksen yang baru, Kali G, Kurangi, 2 kali M2 aksen, Kali G, Sama dengan, K kali X, Aksen, Nah, Sistem baru, Di sistem baru ini, Kita tahu, Katanya, M1 aksen itu, 2 kali M1, Kemudian, M2 aksen juga, 2 kali M2, Jadi, Masanya, Ini nih, Jika setiap masa, Dijadikan 2 kali semula, Maka, Perkalian K aksen, K kali X yang, Aksen atau, K konsanta, Dikali perpindahan panjang, Pegas yang baru ini, Harus bagaimana? Kita masukin aja, Berarti, Ini kan perbandingannya, 1, 2, 1, Oke, Berarti, Kalau gitu, Kita punya, Sistem yang baru, Sekarang, 2 kali, M1, G, G, Gitu kan, Disini aja, Berarti, 2, M1, G, Terus, Dikurangi, 2 kali, M2 kan, 2, M1, Eh, M2 yang lama, Berarti, Dikurangi 4, M2, 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 Sama dengan, Ini harus berapa kali K X yang lama, Supaya, Perbandingannya, 1, 2, 1, Oke, Sepertinya, Kita ada, Sedikit kesalahan tadi, Kita lihat, Kembali kesini, Nah, Kalau, Bagian persamaan, 1 dikali 2, Berarti kan, M1, M1 kali K, Sama, Dikurangi, T1 nya, Kita pindah ruaskan, Ke kiri, Jadi, 2, M2, G, Nah, Ini sebenarnya, Bukan 2, Kenapa? Karena kan, T1 nya kan 2, T2, T2 nya, M2, G, Berarti, 2 kali M2, G, 2 M2, G ini, Sebelum kita kali 2, Tapi, Kalau setelah kali 2, Ini jadinya 4, Ya, Ini 4 nih, Oke, Dikurangi 4, M2, G, Nah, Terus ini sama dengan 2, Kali K X, Oke, Kalau gitu, Nah, Sistem yang, Dalam kesetimbangan ini, Ini kan sistem persamaan, Dalam kesetimbangan ya, Persamaan M1, G, Dikurangi 4, 2 M2, G itu sama dengan 2 kali K X, Ini, Mereka dalam keadaan setimbang, Kalau saya punya sistem baru, Berarti, Dalam bentuk yang sama, M1, Aksen, Dikurangi M2, G, Dikurangi 4, M2, Aksen, Sama dengan, 2, Di sini, 2 kali K Aksen, 2 kali K X, Aksen, Nah, Gimana caranya, Supaya, Tetap setimbang, Berarti kan, Ini jadi, 2 M1, Dikurangi, Ini 4, Bukan 4, Karena kan, 4 kali 2, Kan M2, Aksennya berarti, 2 kali M2, Berarti, 4 kali 2 M2, Berarti, Ini tuh, Sama dengan, 8, M2, G, Nah, Sama dengan, Ini kan, Jawabannya harus 4, K X, Kenapa harus 4, K X, Karena, 2, Banding 8, Banding 4, Ini, Perbandingannya harus, 1, Banding 4, Banding 2, 1, Banding 4, Banding 2, Ini, 1, 4, 2, Ini kan, 2, Banding 8, Banding 4, Sama, Supaya perbandingannya, Jadi, 1, 4, 2, Dalam padang setimbang, Berarti, Supaya 4, K X, Maka, Si, K Aksen, Perkalian dari, K Aksen X, Harus sama dengan, 2, Kali K X, Yang lama, Gitu, Supaya jadi 4, Gitu, Karena kan, Kalau ini 2 K X, Berarti, Ini kita buat, Jadi 4 K X, Disini, Oke, Kalau gitu, K Aksen, K X, Aksen yang lama, Yang baru itu, Harus sama dengan, 2 kali, 2, Atau perbandingannya, Bisa kita buat, Seperti ini, K Aksen X, K Aksen, Dikali X Aksen yang lama, Yang baru, Dibagi K Aksen, Dibagi X Aksen yang lama, Itu harus 2, Artinya apa, Bisa kita nyatakan, Kalau K Aksennya ini, Sama dengan, 2 kali K 1, Terus, X nya tetap, X Aksen, Sama dengan X, Oke, Nah, Jawabannya ini, Jadi, Konsanta, Pegas yang baru, Kita jadikan 2 kali, Sementara, Pertambahan panjangnya, Itu adalah, Tetap, Dalam hal ini, Jawabannya, Bisa kita lihat, Mungkin ada di yang mana, Konsanta pegasnya, Menjadi 2 kali, Sementara pertambahan panjangnya, Tetap, Bisa kita jawab, Dengan jawaban E, Oke, Itu dia, Pembahasan soal, Trial, Mekanika, Yang terakhir, Di soal ini, Karena, Soal berikutnya, Itu hanya membahas tentang, Soal yang sudah saya bahas sebelumnya, Jadi, Teman-teman tinggal, Melihat aja, Video-video, Yang sudah saya bahas, Di materi sebelumnya ya, Tidak perlu khawatir, Saya kira, Untuk bagian mekanikanya, Sudah kita anggap selesai, Oke, Semoga, Video kali ini, Cukup bermanfaat, Bagi kita semua, Ya, Ini saya pas-pasin lagi, Kurang pas sedikit, Oke, Kira-kira seperti ini tadi, Demikian atas, Terima kasih, Demikian, Apa yang bisa saya sampaikan, Untuk saat ini, Terima kasih atas perhatiannya, Semoga bermanfaat, Bagi kita semua, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Tetap semangat, CLC Sekolar 2021, Semoga, Dulus di UTBK-nya,